Rio Facelift sudah resmi meluncur. Gimana ya kabar Agia dan Ayla? Kalau gitu langsung aja kita bahas di... BOTO! Ngobrol seputar otomotif! Halo Sobat Oto, welcome back to Total Project YouTube Channel. Balik lagi semuanya di sini. Nah, sahabat Oto, PT Honda Prospect Motor atau HPM itu telah resmi meluncurkan Rio Facelift pada tanggal 5 Mei 2023 lalu. Itu artinya baru-baru aja nih, sahabat Oto. Nah, kemunculan Rio Facelift ini yang rasanya tidak sulit untuk menimbulkan dugaan bahwa ini merupakan langkah untuk menjaga momentum dari Agia dan Ayla yang juga baru rilis pada Maret 2023 lalu. Gimana nih menurut kalian? Tapi, meskipun nggak berstatus all new seperti Agia dan Ayla, Honda sangat yakin ataupun optimis bahwa Rio Facelift ini akan tetap diterima oleh masyarakat Indonesia. Honda Brio sendiri ada dua varian nih, sahabat Oto, yaitu Honda Brio Satya dan varian tertinggi Honda Brio RS. Pada Honda Brio Satya, ada beberapa penyegaran lewat front-front grille, 14 inch tone-over wheels, desain hingga grey interior color. Kemudian di Honda Brio RS, disegarkan dengan desain bumper depan dan belakang baru. dan LED headlight with LED daytime running light. Honda juga menyempatkan new power retractable blackboard mirror dengan LED turning signal, smoke rear combi lamp, felt 15 inch, dengan sentuhan dark chrome, serta new smart entry system. Masuk ke bagian interiornya, pembaru sudah terlihat dari pattern jog baru, dengan dashboard, sportimeter flister dengan MID LCD, one-push ignition system, audio layar sentuh 7 inch, juga permainan illumination light di tuas transmisi dan audio steering switch. Honda Brio dibekali dengan mesin 1,2L, i-VTEC 4 silinder yang bertenaga 90 PS, yang merupakan terbesar di kelasnya, sekaligus hemat bahan bakar. Selain itu, juga transmisi 5 MT dan CVD dengan AirDreams Technology, fitur speaker, eco-assist, serta fitur keselamatan seperti dual front SRS airbags, 10 rangka G-Con dan ACE, dan sistem pengreman ABS dan ADD. Untuk harganya, ada kenaikan di sahabat otobari generasi sebelumnya. Untuk Brio Satya, itu naik 1,5 juta rupiah, dan Honda Brio RS 10,9 juta. Ada beberapa pilihan warna. Untuk Honda Brio Satya, yaitu Rally Red dan Takita White, dan Honda Brio RS yaitu Phoenix Orange Girl dan Stellar White Girl. Kemudian, warna Crystal Black Girl, Meteorite Gray Metallic, dan Electric Lime Metallic tersedia untuk semua tipe. Kalian dapat punya new Honda Brio dengan berbagai tipe dan harga yang berbeda dari sahabat otob. Tipe terendah yaitu new Honda Brio Satya SMT dijual dengan harga Rp 165.900.000. Tipe yang EMT dijual dengan harga Rp 180.600.000. dan tipe SCVT dijual dengan harga Rp191.900.000. Sedangkan untuk tipe yang lebih canggih yaitu New Honda Brio RS MT dijual dengan harga Rp233.900.000 dan tipe RS CVT dijual dengan harga Rp243.900.000. Oke Sobat Auto, bagaimana menurut kalian? Apakah Brio Facelift ini worth it untuk dibeli atau kalian punya pendapat lain? Dan juga kalau misalnya harus memilih di antara Agia, Alio Agia 2023 atau Brio Facelift ini, kalian lebih memilih yang mana? Kalian bisa kasih jawaban atau pendapat kalian di kolom komentar kita dan pastikan kalian udah like video ini, subscribe channel Itung Auto Project dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Auto Project. Kalau misalnya kalian juga punya ide-ide lainnya yang akan kita bahas di ngotot episode selanjutnya, kalian juga bisa kasih ide kalian di kolom komentar. Auto Project, bikin mobil, Auto keren. Bye-bye! so Terima kasih telah menonton!